Halo semuanya, balik lagi di channel Reduce Electric. Oke, pada kali ini saya akan membahas tentang kualitas daya listrik. Apa itu kualitas daya listrik dan mengapa itu menjadi penting? Mari kita bahas lebih lanjut. Sebelumnya, mari kita berbicara tentang arus listrik. Ketika listrik dialirkan dalam satu sirkuit, tentunya dia akan mengalir menuju satu beban. Dan kemudian dari beban itu akan timbul daya listrik dalam satuan watt. Watt ini merupakan satuan dari energi listrik. Semakin besar daya listrik, semakin banyak energi listrik yang akan dikonsumsi oleh suatu beban. Tetapi permasalahannya adalah, energi listrik yang dikonsumsi oleh beban itu tidak selalu sama dengan energi listrik yang disuplai ke beban. Itulah sebabnya mengapa kita harus mengetahui kualitas daya listrik kita. Nah, jadi kualitas daya listrik adalah seberapa baik sumber daya listrik dalam menyediakan energi listrik yang stabil dan bebas dari gangguan. Dan selain itu juga, listrik harus sesuai dengan standar yang sudah ada. Maksudnya adalah, sudah standar dengan kualitas daya listrik yang dihasilkan atau ditetapkan oleh regulasi dari Badan Pengatur Listrik Negara. Dalam hal ini tentunya adalah PLN. Namun, ada banyak faktor yang dapat menyebabkan gangguan pada jaringan listrik, termasuk adalah gangguan dari jaringan listrik sendiri, kegagalan peralatan, dan juga perubahan dari kondisi beban. Nah, tentunya ketika kualitas daya listrik ini tidak sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh Badan Listrik Negara atau PLN, tentunya itu akan dapat menyebabkan suatu permasalahan. Salah satu masalah yang dapat terjadi adalah gangguan dalam pengoperasian beban peralatan listrik. Misalnya, ketika listrik daya turun, tentunya peralatan yang beroperasi itu tidak akan beroperasi secara maksimal atau bahkan mungkin dapat mengalami kerusakan. Misalkan ketika di tegangan 20, kemudian tegangannya turun menjadi 200 volt ataupun ke 180 volt, maka peralatan listrik itu tidak akan bekerja secara maksimal dan mungkin akan mengalami kerusakan. Dan apabila terjadi pada konsumen di industri atau rumah tangga atau infrastruktur, tentu itu akan sangat berbahaya sekali dan akan menyebabkan masalah yang lebih besar lagi. Nah, apabila terjadi demikian, tentunya akan terjadi juga penurunan efisiensi dari kualitas daya listrik dan juga penurunan dari kinerja beban. Dan karena berkurangnya kinerja beban, maka akan terjadi yang namanya kenaikan ongkos untuk perbaikan. Jadi, ketika beban mengalami kinerja penurunan, nantinya akan malah menaikkan ongkos untuk perawatan beban tersebut. Maka dari itu, dengan memastikan kualitas daya listrik yang baik, selain untuk penghematan biaya, juga dapat untuk meningkatkan efisiensi dan umur dari kinerja beban listrik tersebut. Beberapa solusi yang dapat diterapkan untuk memperbaiki kualitas daya listrik adalah dengan memperbaharui peralatan yang sudah tua. Atau juga, kita juga bisa dapat memasang perstabil tegangan seperti stabilizer, ataupun untuk mengurangi beban pada saat kondisi pencar. Namun, perlu diingat, penting juga untuk melibatkan semua pihak dalam perbaikan kualitas daya listrik. Kita juga perlu melibatkan dari sisi konsumen, kemudian dari sisi penyedia listrik dalam kinerja PLN, dan lain-lainnya. Nah, selain itu, kita juga dapat mengupayakan predictive maintenance, tujuannya untuk memprediksi kira-kira apa yang akan menyebabkan penurunan kualitas daya listrik. Salah satu caranya untuk melakukan predictive maintenance ini adalah dengan menggunakan alat ukur, yaitu Power Quality Analyzer. Nah, sebagai informasi, Power Quality Analyzer ini berfungsi untuk menganalisa kualitas daya. Dan alat ini itu diatur dalam standar internasional, yaitu standar IEC 6000-4-30. Nah, di dalam standar ini juga diatur kelas-kelas akurasi dari Power Quality Analyzer. Dan ini terdapat dua kelas akurasi, yaitu ada kelas A dan juga kelas S. Untuk kelas A, itu memiliki dekat akurasi sebesar 0,1%. Dan biasanya digunakan untuk audit kepada analisik negara. Sedangkan untuk kelas S, itu biasanya digunakan untuk survei pribadi. Jadi, misalkan kalian ingin menggunakannya sebagai power profiling, atau ingin menggunakan untuk troubleshooting suatu alat, seperti itu. Dan tingkat akurasi-nya itu di bawah dari kelas A, itu sekitar 0,2%. Dan di sini saya sudah membawa juga alat Power Quality Analyzer. Ini adalah kelas S dari merek Hioki. Nah, di sebelah saya ini saya sudah punya alat Power Quality Analyzer. Di sini adalah alat Power Quality Analyzer dari Hioki, yaitu PQ300. Alatnya seperti ini. Ini adalah Hioki PQ300. Nah, alat ini itu berfungsi untuk mengukur seluruh parameter kestikan, baik itu tegangan, arus, daya, frekuensi, ataupun harmonisa. Baik itu pengukuran yang dilakukan oleh pada suatu beban, ataupun pada suatu seluruh beban keseluruhan di suatu gedung. Dan dari parameter itulah nantinya kita dapat analisa kira-kira apa yang menyebabkan penurunan kualitas daya listrik. Selain dapat mengukur parameter pengukuran kestikan, alat ini juga dapat menangkap anomali kestikan, atau yang biasanya kita sebut sebagai event. Nah, anomali ini itu biasanya terjadi di bawah 1 detik. Jadi misalkan ketika ada petir menyambar, petir bukan sembarang petir, petir menyambar, ataupun ada penurunan ataupun kenaikan listrik, itu biasanya terjadi dalam waktu kurang dari 1 detik. Dan itu dapat diukur oleh Power Quality Analyzer ini. Dan anomali kestikan ini, itu biasanya terjadi di 3 parameter, yaitu ada parameter tegangan, harus, maupun frekuensi. Contohnya, kalau di tegangan itu ada kenaikan dan penurunan dari tegangan listrik. Itu biasanya kita sebut dengan swell atau deep. Nah, sebagai contoh kasusnya, misalkan kita sedang mengukur suatu kualitas daya listrik di suatu gedung. Kemudian saat pengukuran itu terjadi, ada lonjakan dari tegangan listrik, yang mengakibatkan salah satu beban kita itu menjadi rusak. Nah, kalau kita menggunakan Power Quality Analyzer, kita langsung dapat mengetahui, kapan itu terjadi, di jam berapa, dan kerusakan itu terdapat di channel berapa, apakah terjadi di fase R, S, ataupun IT. Dan nantinya kita akan analisa juga, kira-kira dari data tersebut, apakah akan menyebabkan penurunan kualitas daya listrik dari beban-beban lainnya atau tidak. Nah, mungkin itu sajalah yang bisa saya sampaikan tentang kualitas daya listrik. Untuk lebih detailnya tentang Power Quality Analyzer ini, nanti akan kita bahas di fase selanjutnya. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Radius!